Halo co-friends, pada soal ini kita akan menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu integral min 6x pangkat min 7 dx. Nah, di sini kita punya integral tak tentu sebab kalau kita perhatikan pada integralnya ini, di sini tidak ada tanda batas bawah dan batas atasnya. Yang mana untuk integral tak tentu, kalau kita punya secara umum bentuknya adalah integral ax pangkat n dx, maka rumusnya ini sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, c di sini adalah suatu konstanta, jadi setiap kita menyelesaikan hasil dari suatu integral tak tentu, maka harus kita tambahkan dengan suatu konstanta. Yang mana pada umumnya kita tulis ditambah c seperti ini. Nah, kembali kepada soalnya, kalau kita lihat bentuknya mirip seperti bentuk umum dari integralnya, yang mana dari sini dapat kita katakan min 6 ini adalah a-nya dan min 7 di sini adalah n-nya. Sehingga hasil dari integralnya ini sama dengan min 6 per min 7 ditambah 1 dikali dengan x pangkat min 7 ditambah 1 ditambah c. Sehingga kita punya ini sama dengan min 6 per min 6 dikali x pangkat min 6 ditambah c. Nah, min 6 dibagi min 6 berarti negatif dibagi negatif hasilnya bertanda positif, 6 dibagi 6 adalah 1, jadi dikali dengan x pangkat min 6 ditambah c, yang mana sama dengan x pangkat min 6 ditambah c. Bisa kita ubah agar hasilnya ini untuk x-nya memiliki pangkat bilangan positif dengan kita manfaatkan sifat pada bentuk pangkat. Kalau kita punya p pangkat min m, maka ini sama saja dengan 1 per p pangkat m. Jadi, untuk x pangkat min 6, ini bisa kita tulis menjadi sama dengan 1 per x pangkat 6 ditambah c. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.